Israel adalah sebuah negara penuh kontroversi yang berada di wilayah Asia Barat dengan ibu kota negara di Tel Aviv yang diakui oleh PBB. Namun menariknya, pemerintah Israel tidak menganggap Tel Aviv sebagai ibu kota negaranya, melainkan Yerusalem. Status kota Yerusalem sebagai ibu kota belum mendapat pengakuan internasional secara luas dan masih disengketakan hingga sekarang, karena kota kuno dan suci Yerusalem ini diklaim lebih dulu oleh Palestina. Yerusalem juga dijuluki sebagai kota penuh penderitaan. Setidaknya, Yerusalem pernah mengalami dua kali dibumi hanguskan, diblokade 23 kali, diserang 52 kali, diduduki dan direbut kembali sebanyak 44 kali. Luas wilayah yang diklaim Israel sekitar 20.400 km persegi yang kebanyakan mencaplok wilayah negara lain, yaitu Palestina. Dan populasi Israel saat ini diperkirakan sekitar 9 juta jiwa lebih, tidak termasuk warga Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Sekitar 75 persen warga Israel adalah Yahudi, yang mayoritas menganut kepercayaan Yudaisme dan agama terbesar kedua di negara ini adalah Islam. Bagi orang Yahudi, tanah ini dikenal sebagai tanah perjanjian dan dianggap sebagai tanah air bagi orang Yahudi. Sejak memproklamasikan kemerdekaan di tanah negara lain pada 14 Mei 1948, Israel secara perlahan telah menjelma sebagai salah satu negara adik kuasa dengan perekonomian yang tangguh dan memiliki teknologi paling maju di dunia. Dan sejak saat itu, Israel menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang telah mati selama ribuan tahun. Konflik dengan Palestina dan negara-negara tetangganya telah menjadi isu besar sepanjang sejarah Israel. Keamanan negara telah menjadi prioritas tinggi di sini, dan ini terlihat dalam infrastruktur dan gaya hidup sehari-hari masyarakat. Tidak heran, warga Israel diwajibkan mengikuti wajib militer, di mana seorang pria selama 32 bulan dan wanita selama 24 bulan. Namun, komunitas Arab Muslim dan Kristen biasanya tidak diwajibkan. Amerika Serikat adalah negara yang paling konsisten mendukung negara Israel dalam banyak hal. Pada awalnya, alasan Amerika Serikat mendukung Israel adalah karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di timur tengah selama Perang Dingin. Namun, kedekatan hubungan kedua negara ini semakin berkembang mencakup berbagai dimensi, mulai dari bantuan militer, dukungan diplomatik, hingga kerjasama ekonomi dan teknologi. Banyak perusahaan Amerika memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan perusahaan Israel, terutama dalam bidang teknologi dan militer. Perusahaan teknologi besar Amerika seperti Google, Microsoft, Intel, dan Apple memiliki pusat riset dan pengembangan di Israel. Israel juga sering menjadi laboratorium teknologi militer Amerika yang dapat diterapkan dalam skenario perang nyata di kawasan yang penuh konflik. Amerika Serikat sangat diuntungkan dari kolaborasi ini dan seringkali menggunakan teknologi Israel untuk kepentingan militernya sendiri. Begitu pula dengan Israel sering berbagi informasi intelijen dengan Amerika tentang ancaman-ancaman di timur tengah. Selain itu, kelompok lobi Yahudi seperti American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang pro-Israel, termasuk kebijakan tentang bantuan militer, diplomasi, dan veto resolusi anti-Israel di PBB. Banyak politisi Amerika Serikat, terutama di Kongres, juga bergantung pada dukungan dana dari kelompok-kelompok lobi Israel ini. Israel memiliki perekonomian campuran yang sebagian besar berbasis pada jasa dan manufaktur. Israel saat ini masuk dalam kategori negara maju. PBB-nya yang besar mencapai 525 miliar dolar Amerika, membuat Israel berada di peringkat 28 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Selain di bidang ekonomi, mereka juga sangat maju dalam hal harapan hidup, pendidikan, pendapatan per kapita, dan indikator indeks pembangunan manusia lainnya. Meski begitu, indeks persepsi korupsinya di sektor publik masih di angka 62 yang tergolong biasa-biasa saja menurut standar global. Mata uang Israel adalah shekel, yang jika didikonversikan ke rupiah, satu shekel sama dengan sekitar 4.000 rupiah. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat inovasi teknologi tertinggi di dunia. Negara ini menjadi rumah bagi banyak startup teknologi, terutama di bidang keamanan siber, agrikultur, dan kecerdasan buatan. Banyak perusahaan teknologi global seperti Waze, Mobile, dan Viver berasal dari Israel. Negara ini menempati peringkat ke-13 dunia dalam hal jumlah publikasi ilmiah per kapita. Israel juga merupakan salah satu negara dengan tingkat pengajuan patent per kapita tertinggi di dunia. Bahkan terdapat sekitar 140 teknisi dan ilmuwan untuk setiap 10.000 karyawan. Tidak heran, jika orang Yahudi seringkali disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam kurun tahun 1901 hingga 1962 saja, 16 persen pemenang Nobel Sains adalah orang Yahudi seperti Albert Einstein. Tokoh penguasa teknologi lainnya keturunan Yahudi seperti CEO Microsoft Steve Ballmer, co-founder Google Sergey Brin, dan pendiri perusahaan komputer Dell, yaitu Michael Dell, serta CEO Facebook Mark Zuckerberg. Selain itu, meski menghadapi keterbatasan sumber daya alam yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun, namun Israel mampu menjadi pemimpin dunia dalam teknologi pertanian, seperti teknik irigasi tetes dan desalinisasi air laut. Sekitar 90 persen air bersih di Israel merupakan hasil daur ulang air laut dan limbah. Di tengah keterbatasan lahan yang subur, bahkan Israel mampu mengekspor produk pertaniannya, dan itu semua karena kemajuan teknologi pertaniannya. Saking hebatnya, para ilmuwan Israel juga pernah dikabarkan berhasil menanam benih kurma yang berasal dari abad ke-6. Benih kurma tersebut dipercaya telah berumur 2.000 tahun, dan dikenal dengan nama kurma yudea. Bibitnya ditemukan di dalam toples pada tahun 1963 dan berhasil ditanam pada tahun 2005. Sebagai negara maju yang penuh konflik, sudah pasti berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Israel mencapai sekitar 55.250 dolar Amerika, menempatkannya sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Gaji rata-rata warga Israel pada tahun 2023 adalah sekitar 12.000 hingga 14.000 shekel Israel per bulan, atau sekitar 47 juta rupiah hingga 55 juta rupiah, tergantung nilai tukar. Dan ini lebih tinggi dari gaji minimum nasional yang diterapkan pemerintahnya, yaitu sekitar 5.500 hingga 6.000 shekel Israel, atau sekitar 22 juta rupiah hingga 24 juta rupiah per bulan. Namun karena konflik yang sedang terjadi, memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan warga, meskipun dampaknya bervariasi tergantung pada sektor ekonomi, lokasi geografis, dan intensitas konflik. Warga yang tinggal di dekat perbatasan Gaza, Lebanon, atau daerah konflik lainnya sering mengalami dampak yang lebih besar terhadap pendapatan mereka karena gangguan rutin. Petani yang tinggal di dekat wilayah konflik sering menghadapi kerusakan tanaman atau pembatasan akses ke lahan mereka. Hal ini juga memengaruhi pendapatan mereka secara langsung. Pariwisata yang juga salah satu sumber utama pendapatan nasional juga merosot selama periode konflik karena wisatawan enggan mengunjungi daerah yang dianggap berbahaya. Sementara beberapa sektor lain seperti teknologi tetap berkembang dan cenderung lebih resilien karena dilakukan di lingkungan yang lebih terlindungi. Pemerintah Israel telah berupaya meringankan dampak ekonomi konflik terhadap warganya dengan memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak langsung seperti kerusakan properti atau kehilangan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga telah memaksimalkan sistem perlindungan seperti Iron Dome yang membantu mencegah kerugian lebih besar akibat serangan roket. Begitu juga dengan biaya hidup, Israel dikenal memiliki biaya hidup yang tinggi terutama di kota-kota besar. Bahkan pada tahun 2020, Israel menduduki peringkat ke-8 sebagai negara termahal untuk ditinggali di dunia. Untuk menyewa apartemen dengan dua kamar tidur di daerah Tel Aviv, setiap warga bahkan perlu merogoh kocek sekitar 2.064 dolar atau sekitar 33 juta rupiah per bulannya. Dan contoh lainnya, untuk parkir mobil di pusat kota seperti di Tel Aviv, bisa mencapai 30 hingga 50 shekel per jam atau sekitar 120 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah. Dan untuk harga bensin, bisa mencapai 32 ribu rupiah per liter. Sistem kesehatan di Israel memang bersubsidi, namun premi bulanan asuransi kesehatan mencapai 200 hingga 300 shekel per orang atau sekitar 800 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan dasar di sekolah negeri gratis, namun biaya pendidikan prasekolah seperti daicare atau taman kanak-kanak bisa mencapai 2 ribu hingga 3 ribu shekel per bulan atau sekitar 8 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Sebagai gambaran, total biaya hidup bulanan untuk satu orang dengan gaya hidup sederhana di Israel bisa mencapai sekitar 7 ribu hingga 10 ribu shekel per bulan atau sekitar 28 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Dan angka ini bisa cukup tinggi akibat perang. Warga sering harus mengeluarkan uang tambahan untuk keamanan pribadi, seperti membangun tempat perlindungan atau membeli asuransi. Dan selama periode konflik intens, akses kelayanan kesehatan dan pendidikan juga terganggu, khususnya di wilayah yang dekat dengan zona perang. Pemerintah Israel mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk militer dan pertahanannya. Ini juga dapat mengurangi investasi di sektor publik lain yang mendukung kesejahteraan warganya, seperti subsidi kesehatan atau pendidikan. Ketegangan ini juga menyebabkan perpindahan penduduk Israel ke tempat yang dianggap lebih aman bahkan tidak sedikit juga yang lari ke luar negeri. Lonjakan permintaan paspor asing juga mencerminkan kekhawatiran warga akan situasi tersebut, dan hal ini tentu mengganggu stabilitas komunitas di sana. Meski dilanda konflik, warga Israel masih tetap mendapat prestasi sebagai negara paling bahagia di dunia. Israel pernah menduduki peringkat ke-10 negara paling bahagia di dunia pada tahun 2022. Dan menurut kalian, julukan kebahagiaan seperti apa yang cocok diberikan kepada warga Israel. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.